jadi ini data yang sudah saya download ya menggunakan script dari database nah ini yang csv-csv ini rawnya kalau kita lihat datanya contohnya seperti ini nah ini ada beberapa elemen data ya yang nanti akan coba saya jelaskan di Excel jadi ini masih raw eh terus udah saya coba preprocessing nah ini data ini udah clean ya kebetulan datanya memang sebenarnya bersih tinggal merubah format aja jadi ada beberapa saya tambahkan satu kolom ID di sini terus ini primary key sebuah ini partition key ya karena saya ngambilnya dari data stack atau kasar anda cuman saya kasih nama primary key aja selanjutnya datanya timestamp ini timestamp dari data ini dari karena data ini data tersekuensial jadi timestamp itu sangat penting ke sini ada beberapa datang sifatnya identitas yaitu imo sama mmc ini identitas dari entitas data ini jadi ini saya ngambilnya per kapal ya satu kapal itu bisa memiliki imo a sekian dan mmc sekian gitu nanti di dalam data ini yang saya contohkan nih ini imo-nya ini mmc-nya dalam satu data set ini sama semuanya eh ada latitude longitude ini jelas ya ini lintang dan bujur lokasi ya lokasi nah disini ada tiga lagi data HDG COG sama SOG ini heading ini kapal ini madem kemana terus ada COG course over ground ini kapal ini jalan ke arah mana berlayar ke arah yang mana sama SOG speed over ground nah eh ada yang unik di data ini eh data HDG ini menurut pengalaman saya ini sepertinya nggak bisa digunakan dalam kasus data ini karena dia nggak konsisten dengan course over ground saya nggak tahu tapi seharusnya tidak seperti ini data HDG itu blesetnya harusnya cuman beberapa derajat dari COG nah untuk jumlah rohnya ada 3.336 roh ini data ini saya ambil dari tanggal 1 Mei sampai 24 Mei nah jika divisualisasikan dalam aplikasi space spatial ini udah saya coba visualisasikan datanya akan seperti ini nah nah yang akan terpikir untuk saya laksanakan adalah jika kita teliti data ini secara mendalam nah nah sebenarnya data ini seperti memiliki pola gitu kan nah kalau kita lebih zoom lagi nah di setiap data ini ini ada berpola gitu loh data ini runtut jadi misalkan dari sini kapali jalan terus ada gap data lalu mulai berbelok gap lagi berbelok sampai akhirnya haluannya berubah di sini ke arah timur laut ya timur tenggara terus lalu berbelok lagi ke atas begitu seterusnya nah ini menurut pengalaman pengalaman saya di memprediksi trajektor ini nggak bisa dengan rumus terdana ya misalkan pada saat di sini nih kalau ini kita menggunakan vektor aja vektor lurus gitu jatuhnya akan kurang lebih di sini maaf maaf jatuhnya akan kurang lebih di sebelah sini cuman ternyata ada 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 deviasi nah yang menarik adalah apakah ini bisa coba diselesaikan menggunakan deep learning karena kalau memang ini bisa diselesaikan ini bisa banyak menyelesaikan masalah di use case di lapangan misalkan untuk deteksi perubahan identitas gitu dengan cara kita memprediksi lintasannya jika lintasannya ternyata sama tapi identitasnya berubah bisa saja kita berasumsi bahwa dua itu entitas yang sebenarnya adalah sama kita lihat di datanya ada di sini ada di sebelah sini ya ada waduh apa nih nah kita lihat di yang sini nih nah di yang yang pertama ini cog-nya 175 terus kebawah dia menjadi 172 hdg-nya 167 ini konsisten yang ini nah terus ini 171 semakin mengecil ke 168,7 berarti di data ini ini seksil ini lima ini ada deviasi nah membentuk semacam behavior gitu loh nah apakah ini bisa bisa diceteksi dengan machine learning nah atau deep learning nah itu yang saya pribadi penasaran selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.